Kalau datang kepada kalian, seorang laki-laki yang ingin meminang anak perempuan kalian, dan laki-laki itu kalian ridhoi dan kalian senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka akan terjadi yang namanya fitnah dan kerusakan yang sangat luas. Iya. Dan ini menjadi standarnya. Jadi yang menjadi standar itu akhlak dan agamanya baik. Nggak ada di dalam hadis itu yang mobilnya yang mewah, yang rumahnya luas. Jika mereka itu kaya, jika mereka itu pukorak miskin, maka Allah akan mengayakkan mereka dengan sebab pernikahan itu. Pernikahan itu akan mendekat mendatangkan harta. Kata Nabi SAW, Nikahilah para wanita itu karena wanita itu mendatangkan harta. Artinya rezeki seorang suami itu akan bertambah ketika dia menjadi suami. Ketika dia memiliki istri. Kenapa? Karena rezeki istri itu dititipkan oleh Allah melalui suaminya. Ketika seorang itu datang, meskipun mungkin dengan kekurangan harta hanya memiliki agama dan akhlaknya baik, maka sesungguhnya tidak punya alasan dalam syariat kita ini untuk kita menolaknya. Untuk menolaknya, tidak ada alasan. Kecuali memang kita punya alasan lain yang memang dibenarkan juga secara syari. Betul bahwa dia memang baik agama dan akhlaknya, tetapi begini dan begini. Ada sebab lain yang memang besar juga, maka disitu tidak mengapa. Namun pada asalnya, ketika orang itu datang dengan akhlak dan agama yang baik, maka sejatinya seorang itu diterima, meskipun mungkin dari sisi harta dan materi dia kekurangan. Allahuakbar.